Pemirsa sekitar 3.745 warga di Kabupaten Mworojambi belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat mempercepat perekaman KTP elektronik bagi warga dengan mengerahkan perekaman di setiap pejamatan yang ada di Kabupaten Mworojambi. Ribuan pemilih pemula yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mworojambi tercatat belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Berdasarkan data dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil atau Distuk Capil Mworojambi, sekitar 3.745 pemilih pemula di Kabupaten Mworojambi belum melakukan perekaman EKTP. Kepala Distuk Capil Mworojambi Diki Ferdiansyah mengatakan Duk Capil telah berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU Mworojambi. Untuk target daftar pemilih tetap atau DPT non-KTP elektronik yang berjumlah sebanyak 6.862 pemilih. Dari 6.862 pemilih, sebanyak 3.117 pemilih yang belum direkam. Tinggal menyisakan 3.745 pemilih. Distuk Capil Mworojambi telah melaksanakan rangkaian jemput bola. Selain itu juga meningkatkan pelayanan di Distuk Capil maupun di 10 titik kecamatan yang memiliki alat rekam cetak EKTP untuk mempercepat proses perekaman EKTP bagi warga yang belum melakukan perekaman. Menurut Diki Ferdiansyah, untuk pembuatan dan perekaman EKTP ini, para warga cukup membawa kartu keluarga atau kakak, kemudian mengikuti prosedur pembuatan atau perekaman EKTP. Distuk Capil Mworojambi telah memastikan ketersediaan belangka bagi mereka yang belum mempunyai EKTP tercukupi. Distuk Capil Mworojambi telah menerima sekitar 4.000 belangka KTP dari pemerintah pusat. Diki Ferdiansyah meminta kepada semua pihak mulai dari camat, kepala desa, serta lurah di wilayah Mworojambi agar terus berperan aktif untuk mensosialisasikan pentingnya pengenalan data pribadi sejak dini dan kepemilikan EKTP atau KTP elektronik. Sudah berkoordinasi dengan KPU daerah Mworojambi untuk target DPT non-KTPL itu sebanyak 6.862 pemilik yang sampai dengan minggu kemarin itu sudah kita laksanakan rangkaian jemput bola maupun memanfaatkan pelayanan di Dinas Capil maupun di 10 titik pecamatan yang memiliki alat rekam cetak ini sampai hari ini sampai minggu kemarin sudah kita himpun datanya sebanyak 3.117 pemilih yang sudah kita rekam. tinggal menyisakan 3.745 pemilih yang belum bersama perekaman. Ya, yang tetap kita harus saling membahu-membahu bersama KPUD daerah dengan jadiran di bawah PPK, PPS kemudian juga di lingkup pemerintahan para camat, kemudian para depara desa untuk sama-sama mencari, menghadirkan, mengundang para pemilih pemula yang terhimpun dalam data yang dalam DPT non-KTPL ini untuk hadir pada saat pelayanan jemput bola yang kami laksanakan ataupun hadir di Dinas Capil ataupun hadir di 10 titik pelayanan yang ada di kecamatan di Keputnya Mworojambi untuk segera melakukan perekaman. Terima kasih.